Jalan tol ini akan mempercepat akses masuknya ke wilayah yang sudah kita putuskan, yaitu kawasan Ibu Kota Negara, kawasan inti Ibu Kota Negara. Jalan tol Balikpapan Samarinda memiliki total panjang 99,350 km, terdiri dari 5 seksi, yaitu seksi 5 Ruas Balikpapan Sepinggan, seksi 1 Ruas Balikpapan Samboja, seksi 2 Ruas Samboja Muara Jawa, seksi 3 Muara Jawa Palaran, dan seksi 4 Palaran Samarinda. Jalan tol dengan investasi sebesar 9,97 triliun rupiah ini merupakan salah satu proyek strategis nasional, di mana dari 5 seksi jalan tol, pemerintah memberikan dukungan konstruksi di seksi 5 dan seksi 1, dengan total panjang 33,115 km, yang bertujuan meningkatkan kelayakan finansial ruas tol tersebut. Diharapkan rampungnya pengerjaan jalan tol Balikpapan Samarinda ini dapat menjadi sarana dasar pengembangan Ibu Kota Negara Baru, serta turut mendukung percepatan distribusi barang dan jasa antara dua kota tersebut, yang dapat memangkas waktu perjalanan non-jalan tol yang sebelumnya mencapai 3-4 jam menjadi hanya 1 jam. Yang pertama, jalan tol ini akan memperlancar konektivitas antara dua pusat pertumbuhan di Kalimantan Timur, kota Samarinda dan kota Balikpapan, yang merupakan kota kegiatan ekonomi bisnis. Dan ini juga akan menciptakan ketersambungan yang saling melengkapi, yang tadi sudah saya sampaikan yang sebelumnya ditempuh 3 jam, sekarang menjadi 1 jam atau 1 jam lebih sedikit. Yang kedua, jalan tol ini juga akan mendorong pengembangan kawasan-kawasan produksi, seperti industri di sektor kelapa sawit, komoditas batu barah, minyak, gas, dan komoditas pertanian yang terhubung langsung dengan kawasan distribusi. Yang ketiga, jalan tol ini akan mempercepat akses masuknya ke wilayah yang sudah kita putuskan, yaitu kawasan Ibu Kota Negara, kawasan inti Ibu Kota Negara. Dengan adanya jalan tol itu, Kepala Negara meyakini akan mempercepat akses masuk ke wilayah kawasan Ibu Kota Negara. Direktur Utama PT. CBS STH Saragi menjelaskan, hingga 19 Maret 2021, secara keseluruhan pembebasan lahan untuk Seksi I dan Seksi V telah mencapai 99,98 persen, sementara progres konstruksinya telah mencapai 99,95 persen. Jika kedua Seksi akhir ini beroperasi, maka ada dua gerbang tol baru sebagai akses masyarakat untuk masuk ke jalan tol Balikpapan Samarinda. Keduanya yaitu gerbang tol Manggar yang terkoneksi dengan jalan Mulang Warman, dan lokasinya juga dekat dengan Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, serta gerbang tol Karangjoang yang terkoneksi dengan jalan Soekarno-Hatta, km 13. Dengan rapungnya seluruh pekerjaan Seksi I Balikpapan Samarinda ini, nantinya akan melengkapi tiga seksi dari jalan tol Balikpapan Samarinda, yang sudah lebih dulu beroperasi pada tahun 2019 lalu. Jalan tol Balikpapan Samarinda memiliki total empat gerbang tol, yaitu gerbang tol Manggar, gerbang tol Karangjoang, gerbang tol Samarinda, dan gerbang tol Palaran. Selain itu, jalan tol ini juga diilengkapi dengan dua race area tipe A, yang telah selesai dibangun di km 37 arah Balikpapan, dan km 36 arah Samarinda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!